Pusat Pusat Senjata Cavallery TNI Angkatan Darat mengelar Focus Group Discussion dengan tema membangun kemandirian industri pertahanan nasional dalam mendukung alutsista cavalry di Makopus, Kenkav, Kota Bandung, Kami Siang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menemukan formulasi yang tepat terkait pemenuhan alutsista cavalry. Bertempat di makuh pusat senjata cavalry TNI Angkatan Darat di kawasan Jalan Salak, Turangga, Kota Bandung, Pusat 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 Senjata Cavallery TNI Angkatan Darat dengan tema membangun kemandirian industri pertahanan nasional dalam mendukung alutsista cavalry, kami siang. Dalam kegiatan ini, Pusat Pusat Pusatiti Ogden Uni Pusat 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 Senjata Cavallery TNI Angkatan Darat baik dari pemerintahan, BUMN, dan internal TNI Angkatan Darat serta diikuti oleh perwakilan akademisi, perwakilan BUMN, dan swasta. Komandan Pusat Senjata Kavaleri Mai Jenteni Yanuar Adil menegaskan, kegiatan fokus grup diskusian ini bertujuan untuk menemukan formulasi yang tepat terkait pemenuhan alutsista kavaleri. Selain itu, kegiatan ini pun guna meningkatkan pengetahuan serta penggunaan alutsista produk dalam negeri. Pertahanan, baik BUMN maupun swasta, untuk memacu bagaimana bisa melengkapi kebutuhan alutsista yang kita butuhkan. Dan FGD ini sudah memberikan solusi-lusu, sehingga ke depannya bisa meningkatkan kemandirian alutsista untuk produksi dalam negeri yang dihasilkan dari BUMN maupun industri pertahanan swasta. Ini dalam WGD ini kan dilibatkan para penelis yang berasal dari lingkungan pemerintah ya, apa sebenarnya tujuan dari pelaksanaan FGD ini Pak? Ya, tujuan dari pelaksanaan FGD ini untuk mengetahui dalam rangka meningkatkan kemandirian alutsista ini, produksi dalam negeri, apa hambatannya. Sehingga kita undang dari unsur pemerintah, industri pertahanan swasta, industri pertahanan BUMN, kita undang. Ya, karena saya selaku pengguna dari alutsista, terus terang, kita sangat membutuhkan alutsista yang produksi dalam negeri. Nah, sehingga kita memadai petunjuk dari Bapak Presiden, agar kebutuhan alutsista, lokal kontennya lebih banyak dominan dari industri pertahanan. Diharapkan dengan kegiatan fokus grup discussion ini akan meningkatkan sinergitas mutualisme dari berbagai unsur, sehingga dapat terjadinya kerjasama di bidang alutsista, khususnya pada rampur atau kendaraan tempur kavaleri.